Warga di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai kesulitan air bersih akibat kemarau panjang yang melanda kawasan tersebut. Untuk mendapatkan air bersih, warga terpaksa menempuh perjalanan jauh dari pemukiman. Dampak kemarau yang berkepanjangan masih dirasakan warga Kota Mentok, Kabupaten Bangka Barat saat ini, bahkan warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi akan kebutuhan air bersih, warga mengandalkan tempat pemandian umum di kampung air terjun kecamatan Mentok karena sumber mata air perbukitan di sini tidak mengering meskipun volumenya tak seperti biasanya. Untuk menuju lokasi tempat pemandian umum, warga harus menempuh jarak yang cukup jauh. Sementara antrian mengambil air bersih tidak hanya kendaraan sepeda motor menggunakan jerigan, mobil tanki dengan tetmon ukuran besar juga mengantri untuk mengangkut air bersih. Sayangnya di tempat pemandian umum air mancur ini selain jalan menuju lokasi rusak dan belum diaspal, juga tidak memiliki ruang ganti pakaian tertutup, ada pun bangunan lama yang tersedia sudah miring nyaris robo. Kemarau ini kan susah, ada air sumur, mereka ini tidak mencukupi, jadi kita nyusir sehari-hari di sini kan. Ada di tempat pemandian yang ada di sini? Seluruh. Di tempatan mentok? Iya, di tempatan mentok di sini semula berkumpul, kalau musim kemarau macam ini kan. Jadi itu air ini, tidak ada atau bisa kering? Sudah, tidak bisa kering. Ada dari zaman-zaman orang tua dulu kan, pokoknya di sini semula. Maka kena diudikin kemupam di sini, tidak ada dikasih sama warga. Warga berharap kepada pemerintah agar tempat pemandian umum ini dapat dibangun serta jalan menuju lokasi dapat diperbaiki segera. Dari Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan. Terima kasih.